Semakin ditunda, program bayi tabung, angka keberhasilannya semakin menurun. Jadi, kapan harus bayi tabung? Jadi biasanya kita menyarankan pasien, terutama yang sudah menikah 1 tahun lebih, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri yang teratur, tanpa KB tentunya, dan rutin, kok belum-belum berhasil, ditambah lagi usia istri yang sudah kurang lebih mendekati 35 tahun, pada saat seperti itu, sebaiknya jangan menunda-nunda, bisa dipikirkan untuk melakukan teknik reproduksi berbantu, salah satunya adalah bayi tabung. Keberhasilan bayi tabung ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor yang melatar belakangi terjadinya invertilitas, atau penyebab invertilitasnya itu apa? Contohnya pada wanita itu mungkin ada endometriosis berat, ada PCOS, nah itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah usia si wanita atau usia si istri ini mau melakukan bayi tabung, apakah di atas 35 tahun atau sebelum 35 tahun. Yang berikutnya lagi adalah kualitas dan kuantitas sel telur, kualitas dan kuantitas sel sperma dari suami, dan terakhir kali adalah kualitas dari embryo yang sudah berhasil dipertemukan untuk dimasukkan ke dalam rahim. Nah kualitas embryo ini paling menentukan apakah program bayi tabung tersebut berhasil berkembang menjadi kehamilan normal atau tidak. Jadi jelas ketika kita menunda program bayi tabung, ini sangat berkaitan dengan usia si wanita atau usia si istri. Semakin lebih dari 35 tahun, semakin angka berhasilannya menjadi agak sedikit menurun. Jadi yang ideal itu memang sebenarnya sebelum 35 tahun gitu loh. Cuma memang dalam teorinya, kebanyakan orang tuh ketika masih sebelum 35 tahun, mereka tuh masih mencoba cara-cara yang sifatnya alami istilahnya. Kecuali kalau udah jelas-jelas ya, terlihat memang ada saluran telur yang buntu di kanan dan kiri wanita tersebut. Jadi saluran tubanya tuh buntu tuh kanan dan kiri. Ya itu apa boleh buat? Tetap harus dikenjakan bayi tabung karena tidak ada cara lain. Tetapi kalau omongannya belum hamil dengan penyebab ya mungkin karena siklus mens yang kurang teratur atau hubungan suami istri yang tidak teratur dan segala macam, atau mungkin ada hal-hal yang lain ya, kadang-kadang orang tuh masih mau nunda-nunda. Masih mau coba-coba dulu cara-cara yang alami. Tetapi dia tidak sadari, lebih dari 35 tahun, tingkat kesuburan wanita setidaknya sudah turun kurang lebih sekitar 20-25%. Mitos yang mengatakan bahwa bayi dari hasil program bayi tabung usianya pendek itu udah jelas-jelas, mitos, dan itu salah. Jadi bayi tabung itu cuma prosesnya doang, proses kehamilannya doang. Begitu sudah terjadi kehamilan dan sudah lahir, anak tersebut itu sama aja dengan anak-anak yang lain. Bayi tabung ini sudah cukup lama ya dikerjakan ya. Di Inggris pertama kali tahun 1978, seumuran saya lah. Sedangkan di Indonesia kalau nggak salah 10 tahun kemudian, bayi tabung pertama di Indonesia, tahun 1988. Dan tidak ada masalah tuh yang dikatakan bayi-bayi yang lahir dari program bayi tabung umurnya pendek. Jadi tidak seperti itu. Yang lebih banyak problem tuh biasanya orang masih karena kurang tahu dan tentunya salah satu hal yang harus disadari biaya yang diperlukan juga lumayan besar. Jadi yang namanya teknik reproduksi berbantu itu ada dua. Satu inseminasi, yang berikutnya adalah bayi tabung atau disingkat dengan istilah IVF, In Vitro Fertilization. Nah memang ada kondisi-kondisi bisa dikerjakan inseminasi dulu. Biasanya tuh kondisi-kondisi yang tidak terlalu parah ya. Dan ini juga sekali lagi lihat dari usia ibu. Nah kalau usia ibunya sudah lebih dari 35 tahun dan sudah menikah sudah cukup lama, kadang-kadang kita bisa pertimbangkan untuk langsung melakukan bayi tabung atau IVF. Persiapan menjalankan program bayi tabung ini pada prinsipnya adalah pertama harus persiapan mental dulu. Karena pertama harus disadari ini namanya program ya. Jadi program ini bisa berjalan lancar, bisa juga sebaliknya. Jadi itu dulu harus disiapkan nih persiapan mental. Kemudian tentunya persiapan fisik ya, si ibu ini harus menjalankan pola hidup sehat. Kalau dia umumannya mohon maaf agak gemuk, kegemukan ya kalau bisa ya dia sambil berusaha sedikit demi sedikit menurunkan berat badannya. Kalau ada pola-pola hidup yang kurang baik kayak mungkin merokok, minum alkohol dan segala macam, kalau bisa sudah mulai ditinggalkan sebelum program bayi tabung. Kemudian yang nggak bisa lupa juga adalah program pembiayaan. Karena program bayi tabung ini kan memerlukan biaya yang bisa dikatakan lumayan besar gitu loh. Nah memang ada kondisi-kondisi tertentu yang masyarakat mungkin sering dengar ya bahwa bayi tabung ini punya juga resiko-resiko lain. Sehingga harus mempersiapkan mental si ibu hamil itu sendiri. Contohnya bisa saja hamil kembar, bisa saja bayinya itu ada terganggu pertumbuhannya, bisa saja terjadi prematur. Nah biasanya memang bayi tabung itu kalau mau berhasil, kadang-kadang itu dimasukkan satu embryo saja. Jadi single, itu chance-nya lebih besar. Bisa dimasukkan dua, nah kalau dimasukkan dua ada kemungkinan dia menjadi kembar dua kalau dua-duanya berkembang. Cuman yang namanya kehamilan kembar punya resiko ya, bisa resiko itu tadi, bisa preeklampsia dan segala macamnya. Jadi kalau memang mau berhasil biasanya kadang-kadang dokter melihat kondisi yang ada. Jadi kalau memang dia punya embryo, embryo itu artinya sel telur dan sel sperma yang dipertemukan di lab, kemudian terjadilah embryo. Makanya kenapa disebut bayi tabung sebenarnya? Kenapa di Indonesia bilangnya bayi tabung? Karena bertemunya sih sel sperma dan sel telur itu semacam di tempat cawan atau kayak tabung gitu. Di laboratorium. Jadi ditaruh di cawan yang ada cairan tertentu, ditaruh sel telur, kemudian disentikin sperma ke dalamnya. Kalau terjadi pembuahan, terjadi satu embryo. Sebagai contoh, terdapat empat embryo yang bagus. Nah ini dokter akan berdiskusi sama pasien, apakah kita masukkan satu atau dua. Berarti kan ada dua lagi, ini bisa disimpan di dalam suatu bank atau tempat penyimpanan. Suatu saat jika wanita tersebut sudah melahirkan, satu dua tahun ke depan mau hamil lagi, itu masih bisa diambil untuk dimasukkan ke dalam rahim. Nah biasanya ada ketakutan orang nih kalau umpamanya bayinya jadi tumbuh semua. Gimana kalau kembar? Ya kan memang kembar punya resiko ya. Tetapi biasanya kalau bayi tabung, satu sampai dua embryo dimasukin itu masih oke lah. Masih lebih aman dibandingkan kalau dimasukin tiga atau empat. Kira-kira 12 tahun lalu di rumah sakit tempat saya bekerja pernah melahirkan bayi dari program bayi tabung, di mana lahirnya empat orang, kuadriplet. Itu dia kalau nggak salah melakukan program bayi tabungnya nggak di Indonesia. Alhasil apa? Anaknya kecil-kecil. Berat badannya cuma sekitar 1,5 kilo, 1,6 kilo ya tentunya. Resiko-resiko pada si bayi yang baru lahir tersebut menjadi lebih besar kalau kebanyakan. Nah makanya biasanya satu sampai dua aja. Nah resiko-resiko yang lain nih, contohnya ketika bayi tabung ibunya ini punya resiko preeklampsia, ibu ini punya resiko persalinan prematur, dan lain-lainnya. Sebenarnya itu terjadi karena rata-rata wanita yang melakukan program bayi tabung usianya sudah semakin lanjut. Udah lebih dari 35 tahun. Itu yang membahayakan kehamilannya. Jadi akan berbeda ketika dia melakukan program bayi tabung di usia yang lebih muda. Contohnya di usia 32 tahun, 33 tahun. Akan berbeda kondisinya ketika dia melakukan program bayi tabung di usia lebih dari 35 tahun. Jadi artinya program bayi tabung ini sebenarnya kurang lebih sama dengan orang-orang lain. Jadi wanita yang hamil normal tetapi di atas 35 tahun, resikonya pun mirip-mirip sama bayi tabung di atas 35 tahun. Jadi yang terbaik memang kalau bisa hamil di bawah 35 tahun. Oke, jadi kegagalan IVF ini sebagian besar 60-80% itu karena kromosom dari embryo yang dihasilkan itu kurang baik. Itu penyebab utamanya. Jadi ketika sperma bertemu dengan sel telur, itu bisa saja kita periksa kromosomnya ya. Itu biasanya kalau kurang baik, itu kemungkinan besar akan gagal. Jadi walaupun ditanamkan di dalam rahim, tetap saja tidak akan berkembang. Kemudian kedua, bisa juga ada rahim yang tidak reseptif ya. Jadi tidak bisa menerima. Itu kadang-kadang memang harus ada terapi obat dan lain sebagainya. Sebagai informasi, prosedur bayi tabung itu, itu diawali dengan proses persiapan. Jadi sel telur itu istilahnya disiapin dulu tuh. Kemudian proses kedua ada yang namanya oven pick up. Itu sudah semacam kayak operasi kecil, ada alat yang masuk dari jalan lahir kayak jarum, masuk lewat ke dalam, dihisap tuh sel telur, diambil. Kemudian yang terakhir, proses bertumbuhnya sperma dengan sel telur, kemudian dimasukin ke dalam rahim yang namanya embryo transfer. Nah proses-proses ini cukup panjang dan tentunya memerlukan biaya. Jadi ada beberapa orang juga yang tentunya harus mempersiapkan biaya. Nah ini memang kadang-kadang kita bisa melakukan beberapa kali tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Oke mams, jadi jika kalian disini ingin melakukan program kehamilan dengan cara bayi tabung atau IVF, saran saya jangan menunda terlalu lama. Jika memungkinkan lebih baik jika sebelum usia 35 tahun. Atau intinya lebih cepat, lebih baik. Oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan tulis komen di kolom komentar.